Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Barang siapa yang abis nonton Harry Potter, terus ambil pensil kemoceng atau kayu-kayuan, terus neriakin, Expelliarmors. Silahkan angkat tangan. Yes, samaan kita cuy. Mantra sihir jadi hal yang menarik di Universe Harry Potter karena mampu ngeluarin sihir yang keren-keren dari mulai yang bisa angkat barang sampai ngebunuh orang. Nah, ada beberapa mantra sihir yang dikategorikan sebagai mantra sihir terkuat yang bahkan bisa mengalahkan mantra-mantra lainnya. Untuk itu di video kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang mantra-mantra sihir terkuat di Wizarding World, versi Bisopix. Yuk kita bahas. Lumos Maximum. Sektum Sempra Sektum Sempra adalah sebuah mantra yang diciptakan oleh Profesor Severus Snape yang punya kemampuan untuk melukai seseorang dan membuat orang itu mengalami pendarahan tanpa henti yang muncul dari lukanya. Mantra ini sendiri termasuk dalam kategori sihir hitam dan juga kutukan yang memiliki efek keseluruh tubuh orang yang terkena mantra ini. Gak hanya Snape, mantra ini sendiri juga pernah dipakai oleh Harry Potter yang menemukan mantra ini di buku catatan milik Snape. Harry sendiri menggunakan mantra ini ke Draco Malfoy yang membuat Draco mengalami luka besar di seluruh tubuhnya. Imperius Imperius atau yang dikenal dengan nama Imperio adalah salah satu mantra sihir kutukan dari Unforgivable Curse yang punya kekuatan untuk mengendalikan orang lain dengan mengontrol fikirannya. Pengguna mantra ini bahkan bisa membuat para korbannya melakukan hal apapun yang mereka inginkan meskipun secara fisik korbannya tidak bisa melakukan hal itu. Mantra ini sendiri sering digunakan oleh para Death Eater untuk memaksa para penyihir dan juga para magel untuk berbuat kriminal di dunia sihir. Salah satunya adalah ketika para Death Eater menggunakan mantra ini untuk memaksa Broderick Bot dan Struggie Spotmore untuk mencuri ramalan milik Kementerian Sihir. Para penyihir sendiri sebenarnya bisa melawan mantra sihir ini yaitu dengan menggunakan kemauan yang kuat untuk tidak tunduk kepada mantra sihir Imperio ini. Patronus Expecto Patronum adalah sebuah mantra pelindung paling kuat di Wizarding World dan sering dipakai oleh para penyihir untuk melindungi mereka dari para Dementor sampai Dark Wizard. Expecto Patronum sendiri bisa dibilang merupakan mantra sihir yang sulit untuk dikeluarkan karena membutuhkan kenangan indah dan emosi positif dari penggunanya yang kemudian diubah menjadi Spirit Guardian yang akan melindungi mereka dari serangan makhluk mistis dan ilmu hitam. Spirit Guardian ini biasanya memiliki bentuk hewan berwarna perak yang berbeda-beda tergantung karakteristik penggunanya. Mantra sihir ini sendiri sebenarnya memiliki dua jenis yaitu pertama, bentuk hewan yang biasanya digunakan untuk menangkal serangan Dementor, Letivals, dan sihir hitam. Dan yang kedua, tidak berbentuk apa-apa atau hanya berbentuk cahaya yang biasanya digunakan untuk menangkal sihir hitam dan menyembunyikan para penggunanya. Cruciatus Cruciatus atau yang dikenal dengan nama lain Crucio adalah salah satu mantra sihir dari Unforgivable Curse yang punya kemampuan untuk menyiksa para korbannya dengan rasa kesakitan. Dimana efek kesakitan ini sendiri memiliki rasa yang berbeda-beda tergantung dari hasrat dan juga emosi dari para korbannya. Saking kuatnya mantra ini, bahkan mampu untuk membuat para korbannya kehilangan ingatan karena intensitas rasa sakit yang ada di dalam mantra ini. Selain itu, mantra ini juga bisa menyihir para korbannya menjadi kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sama sekali. Karena dilarang, tentunya mantra ini hanya dipakai oleh para Dark Wizard terutama penyihir Death Eater seperti Belletica Strange, Barty Crouch Jr. yang menggunakan mantra ini untuk menyiksa Aurora Lise dan Frank Longbottom yang kemudian membuat mereka menjadi gila. Avada Kedavra Avada Kedavra sendiri adalah mantra sihir yang dikenal sebagai mantra pembunuh dan merupakan mantra kutukan terkuat dari kategori mantra kutukan berbahaya The Unforgivable Curse. Avada Kedavra sendiri pada awalnya digunakan oleh para pengihir di abad pertengahan untuk mengakhiri duel sihir mereka. Namun seiring perkembangan waktu, mantra ini pun dilarang dan hanya dipakai oleh para Dark Wizard untuk membunuh lawan mereka. Mantra ini sendiri punya kemampuan untuk menghentikan objek yang terkena mantra ini secara langsung dengan menyerap jiwa mereka. Inilah yang kemudian membuat korban dari mantra ini mati tanpa berdarah dan tanpa mengalami luka apapun. Kekuatan dari mantra Avada Kedavra sendiri sebenarnya nggak bisa dihentikan sama mantra lain apapun itu. Dimana yang bisa penyihir lakukan cuma membelokkan agar mantra ini terkena objek lainnya dan mantra hijau ini akan meledak jika mantra-nya mengenai objek lain selain objek hidup. Salah satu mantra penangka atau balasan dari Avada Kedavra adalah perlindungan dengan pengorbanan diri yang muncul karena cinta yang tulus untuk melindungi si objek. Bisa dengan memblok serangan ini secara fisik seperti yang dilakukan oleh Lily Potter atau dengan mantra Prior Incanteto yang berfungsi untuk mereverse atau memanggil ulang mantra terakhir yang dilakukan atau yang dipakai oleh tongkat sihir lawan yang efeknya bisa memanggil roh-roh yang pernah dibunuh dengan Avada Kedavra oleh tongkat sihir itu. Intinya sihir ini bisa dicegah dengan aksi spontan dari penggunanya untuk melindungi orang lain atau melindungi diri sendiri dan harus dengan kekuatan cinta. Selain kelima mantra sihir tadi ada beberapa mantra sihir lainnya yang juga gak masuk list tapi bisa dikategorikan sebagai mantra sihir terkuat. Obliviate Stupify Expelliarmus Expelliarmus Overall itu dia mantra sihir terkuat yang pernah ada di Wizarding World Jadi buat kamu yang punya kekuatan sihir gunakan sebaik-baiknya deretan mantra-mantra ini jangan sampai ngebunuh orang. So, yang mana nih mantra yang paling kuat di Wizarding World? Kalau kamu punya pendapat lain atau mantra sihir lain yang pantas untuk masuk ke list ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru Sampai ketemu di video selanjutnya Gue Rian Keep Exploring The Universe Terima kasih telah menonton!